Dia berpikir dengan dia kumpul sama orang-orang kaya. Kumpul dengan orang-orang sukses. Dengan yang punya mobil, motor mewah. Dia akan hidup damai dan tenteran. Enggak loh. Tapi itu yang terjadi realitanya. Dia gak mau kumpul sama orang-orang miskin. Gengsi dong. Sampai kadang-kadang orang tuanya yang mungkin penampilannya tidak seperti dia. Dia mau. Dan dia berpikir disitu ada kebahagiaan dan hiburan buat dia. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Abu Dhar. Di antara wasiat itu. Aku dikasih wasiat oleh kekasihku. Untuk cinta kepada orang-orang miskin. Dan dekat sama mereka. Ketika orang gengsi gak mau dekat sama orang miskin. Dia gak maulah. Kita lihatlah dia gak mau naik motor yang jelek. Dia kepingin selalu tampil kaya. Tampil terhormat. Padahal sebenarnya untuk ngobatin penyakitmu itu. Agar engkau hidup bahagia. Deket dong sama orang miskin.